Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya disini saya akan mereview salah satu aplikasi dari computer kit yaitu aplikasi post bengkel nah seperti ini tampilan utamanya ada menu master, laporan, utilitas mulai terdeksi dan tingkatkan versi pro kita ke menu master nah di menu master ada anak menu ada identitas, kategori, barang, jasa, pelanggan, dan teknisi kita ke identitas nah di menu identitas ini ini digunakan untuk mengisi identitas bengkel kalian kita simpan terus di menu kategori ini digunakan untuk mengisi kategori yang ada di bengkel kalian terus untuk menu barang ini digunakan untuk mengisi nama-nama barang yang kalian jual menu jasa ini untuk mengisi jasa yang ada di bengkel kalian menu pelanggan ini untuk mengisi nama-nama pelanggan dan di menu teknisi ini untuk mengisi nama teknisinya kita coba ke mulai terdeksi ya ini ada 3 menu ya ada jual under deal, service, bayar atau tambah kita coba ke jual under deal ya nama barang, bayar mobil 2, kita simpan sudah berhasil menambah, kita bayar kita bayar Rp100.000 apakah anda ingin mencetak stroke orderan ini? nah ini sudah jual, sudah bersama ke printernya kita preview nah, nanti seperti ini ya setelahnya sudah jatak nah, seperti ini kemudian setelahnya lalu di menu service ini untuk yang servicenya ya kita coba nama teknisi no phone nama barang atau jasa kita simpan nah, sudah berhasil menambah kita bayar Rp20.000 apakah anda ingin mencetak stroke orderan ini? iya sudah hijau ya sudah bersambung kita preview seperti ini tampilannya nah ini yang bawah lalu di menu bayar atau tambah ini digunakan untuk membayar atau menambah barang ya oke, kita ke menu laporan nah, di menu laporan ini terdapat banyak menu dari laporan bayar laporan pelanggan sampai laporan service teknisi di masing-masing menu ini menyimpat data-datanya ya dari aplikasi ini dan di menu utilitas ini ada 5 menu ya dan tingkatkan versi backup restore reset data dan cara penggunaan di tingkatkan versi ini kalian disarankan untuk membeli yang versi pro ya jadi keuntungannya kalian bisa mendapatkan fitur yang lebih banyak atau lebih lengkap menu backup untuk yang versi pro saja menu restore juga untuk yang versi pro menu reset data ini digunakan untuk reset data aplikasi ini di menu cara penggunaan ini kalian akan diharikan ke youtube yang memutuai kerja jadi kalau kalian ada yang belum paham sama aplikasi ini kalian bisa melihat tutorialnya disini nah ini yaitu yang kamu terjadi oke ini saja yang dapat kesempaikan kurang lebihnya awal maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati